Jok malas Eh itu coachnya, coach itu siapa sih yang ngedrop sama Onyx tuh kenapa Mars 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 Bukan Jok, yang gini tuh bukan Mars, yang kanan Mars Oh yang gendut Itu analis Analis Mestihan si takutan guys ya, julukan baru, mestihan si takutan Mereka ngelepasin gitu loh, mereka ngelepasin dari Pak Kito nya gila dan apakah atas Kukira bang otak, ternyata bang letoy Otak letoy Gak apa-apa, 2 menit nih, senggol dong Gede doang, 2 menit First picknya hayat terus loh Enggak, gara-gara Enggak lah Guys, sekarang Monik Opecok Gede doang diri disini, tahu ya Gede doang coja yang dijelasin juga Hmm, kalau menurut aku aku lebih suka kalau misalnya Pak Kito nya nanti dijadikan gold lane sih Dimana dia juga bakal makin cepat mendapatkan item Jadi kendor gitu mental gua kena dikit Panas ini hal berpanas Wah lu, kalau Albert dan nyengir gitu Bicci ngalangin Masuk iyo Berani lu ngalahin gua di game 1 Awas lu Langsung Angela ya guys ya Link Albert ini autoband ya Sejak gue itu kasih Link Albert Nah gua emang suci, kalian penuh dosa Kalau misalnya kita lihat sustainability antara korelasinya seorang Angela dan juga Ruby bersama dengan saya ibu Sarah At least Angela ini bisa menilai WR Bang Otak WR Bang Otak berapa desa Masih-masih 100% Angela Emang tidak bagus Masih-masih Masih-masih Itu sangatlah bisa untuk memberhentikan pergerakan dari Speralda Udahlah, jangan kasih saya berhyper, cowok Kalau disupport aja Apa kita bongkar guys kayak top coffee Udah gue bilang dia mainnya kadang ngaceng, kadang loyo gitu, bingung cok Angot-angotan gitu loh Tuh kenapa ada poster bisnis disitu Sponsor Band Lunox Oh berarti ini Angelanya udah fix di ini nih Soalnya dia band popol co Siapa yang main Masa Saiko bisa Angel lah Lah Ini Saiko bisa Angel lah Oh pantasan berarti udah fix di psiko ya guys Saya catat Soalnya band popol gitu ketepak gitu loh Gue analis ini Bro Nge-bantu juga untuk temen-temen yang tadi ketika ada teamfight besar untuk GPMnya Lebih besar ke arah cewek bersama dengan kill participation sedikit The King is back Dan balik lagi kalau kita membawa semua dari Band Alice Anggela disini apakah dia lebih cocok untuk menjadi romer atau bahkan sebagai anggg Anggela disini Anggela disini Anggela disini Anggela disini Anggela disini Anggela disini Bener-bener setuju eh setuju Sefer nih konten sih itu kan si Angel Eh co ada tuwir anjing Iya tadi gua telat Jadi kayak gua akhirnya Kayak lu kok bikin sendiri Iya ga ban lance Iya ga ban lance Benek aja ya Lanci-lanciin lagi dong Kalo gitu Lu lagi dimana Yori Anggela Maaya Ma Ruby Dimana? Nanti mati Di rumah Bisna tadi gangguan Iya gangguan Makanya BTR di pause Jadi delay matchnya Tapi MPL baik sih sekarang boleh gitu gangguan kan di GH di delay Ada ntar Aku Gapakan kan Udah lancih ga usah basi-basi cenah-cenut Makin mikir Sate kambing leer kalo udah rendah Tengah bangsin apalagi ya udah pasti albert mainkan sekarang Hai opsi tengahnya inilah yang sudah aku masih bingung kan silero bangsin apalagi ini bakal mainin support damage hero bangsin apalagi ya 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 ini aja ini bakal jadi ke arah lagi oke Oh Chang eh di tangannya Siko ada Koyo Cok udah lanjut enak banget cowo udah sindrom ini lanjut udah gausah mikir kocok lagi guys ya kocok lagi guys ya cuma bisa nonton kocok lagi tuh liat kocok lagi kocok ya 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 efek lanjut support nggak pede tuh nampaknya dulu biar pedesan sebiar pede dari draft sih aku ke Onyx ya tapi dari hati tetap RRQ biar net Oke match kedua antara RRQ versus Onyx sedangkan Iya bener banget dimana match pertama tadi RRQ harus menelan kekalahan atas Onyx iya betul sekali ditelan gua caster limbat nih guys ruby juga caster limbat salah satu faktor agen sabernya enggak ngecara sabi aaa sabi aaa sabi mana sabi kufrah dan granger melawan Beatrice Angela sikat ya kalau Bang otak udah ngekill tapi jangan lupa oh gitu hahaha gitu emang ig ilang ig ilang ig ilang ig ilang raja-raja Angel lah cok kalau Bang otak manjulah itu mati nggak apa-apa yang penting apa yuk reset reset kasih mas yuk kasihan yang yang mempunyai yang terkenalin siapa yang menerkenal iya iya padahal air dulu ya Enggila kuat di Lofrey sama aja Cofrengko siapa yang ngedein siapa yang terkenal eh kiboy cosplay gua itu kiboy ya guys berani-beraninya wah gila lihat-lihat bangsin 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 wah 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 nampaknya sudah tidak bisa jalan lagi guys ya malah dapat gold platingnya banyak banget cow langsung berkelan enggak 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 tentu dapet itu udah rotasi tuh granger tuh sama sabi level 4 Albert awas diangkat jadi anak mati sama Drian Drian dendam sama Albert hati-hati hati-hati Albert nah sikat dah udah batin berhubung sumpah reddrinya reddrinya aduh san san emang beskretri Albert enggak ada mana bener Drian tak ke Albert yang memenangkannya ya guys ya Rian coba beli sepatu mana guys ya Rian disini bandel guys ya gua baru lihat co-seber habis mana kukira Drian punya dendam ternyata enggak mantap energy maju terus ayo energy bisa game ketiga mantang mondor boleh sih game tiga sih game tiga lah biar cuan co ini cewek ini kenapa jadi player ngeri banget ya aku iman co tetap disikat kok bisa main fighter gitu loh beda kan cil sama gold laner kita di GPEX ada awat onyx ada cewek kita kalau gua main gold laner gua yang main enggak ada tank lebih eh ada juice cok sorry sorry tapi lihat betapa squishy-nya mereka dan obon masih dapat pasirnya masih bisa dipundi-pundi siram eh ngedes gitu Drian ngapain ketekannya gesnya jempolnya kepleset di mid menuju late game Thalia tapi seru sih ini tapi nih ini mid laner bagus sih apa namanya hero baru nih loh betricks enggak bisa ketembus jok tapi tapi ya nggak bisa rotasi enggak enggak kalau dari segi mid laner udah kelihatan lah base-nya siapa siapa Drian siapa Drian betulah yang main sesi dion itu yang main sniper sniper betricks santai pak lawan is back oh bentar lagi pak lawan is back ada lawannya dia pak lawan oh iya ya bukan rumornya udah kesebar gitu ya ke berbacem negara kiboy iya lari kalau gue sih maju dilempas dilempas gak dapet ya ini sekarang ini kenapa ya sekarang ini sekarang ini memang kadang ini kok meta ini kacang meta kumpul 5 gold rating dilepas itu hmm bukar sebenernya cuan yang mana tuh Yur oh itu gue masih bingung ya kalau ada turtle ya cuan-nya kalau gue udah tau sih hitung-hitung cuannya gimana kan gue cepet hitung cuan sekarang yuk yuk kita tuh udah oke kita udah pokok kita udah pokok kita udah pokok kita udah pokok jadi kalau menurut 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 pro player evos nih ya untuk lebih cuan turtle lebih cuan turtle catat 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 mau tuker tower sama turtle tuker aja turtle tower gak penting cok di game ini catat 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 ini bersancur juga gak penting iya iya emang gitu tujuannya kasih aja turut semua catat 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 mata satu empat butas main save hmm rrk kenapa ya tempo nya kayak gak ada gitu cok iya kayak main ee yaudah kayak kurang banget ya oh main gengker dong gengker 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 pingpong pingpong aja mainnya pingpong pingpong doang sebenernya bener ini rrk main empat satu dengan Angela cuman kurang solid gitu loh ya solid solid kayak kurang solid sebenernya betul ini empat satu kan nanti ruby digeng Angela ulti kan konsepnya begitu kan kata analis teori nya gitu tapi lembek kok kira kertas ternyata kapas eh kok kira kapang terkasih lu bisa membuat pemenangan gak bisa bersilah turami dengan anak kiosi bersepuluh cok sudah dia sun oh iya pye giboy iyaaa wah masih bisa gitu ya kau sih bisa flingkan kau cakel kan gue bukan main support aja gue main nekupra gila guys gila guys catat 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 itu dia sepatu magic gak ya kayaknya sepatu magic dah eh ini VN kemana ya kok gak ada co diculek ya diculek 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 lihat bangshin ulti Natalia gila insting binatang dari bangshin ya guys insting binatang cocok mas paldi multi flicker oke oke, bakal dipasar di... orang-orang gitu tadi dia tuh punya pemikiran yang apa... iya iya, kayak Godiva gitu gue suka player-player gini, you're bener iya, kreatif lah, wah... eh... retri-nya Chiki Albert Eges ya? ga ada retri, cok ada retri... kudon, kudon Epical Glory mana ngerti ya? emang bener tuh gini ayah yang ngekill waduh, dia kebanyakan neken itu coba sih eh, tapi lu liat dah duitnya duitnya mametnya onyx ditekan alamanku RRQ, biasa RRQ dari dulu kuat makro lu, sekarang kunap kenapa ya what happened with RRQ guys npn ngaruh ya emang ngaruh ya efek lah, lu ajakan ngomong bus, kapan gue ngomong gitu tuh kapan-kapan, ada yang catat gak sisi lalu, sisi lalu gua catat sih, gua yang nyata catat, catat, catat catat biasa kan RRQ terkenal dengan tim makro kala kill, menang turet, menang duit ya kalo kita liat memang permainan objektif banget yang dilakukan oleh 6-2, 38 hati-hati, Keyboy ada ulti flicker hati-hati di mid, hati-hati di mid kalo LG si udah ulti flicker kalau kita liat pergerakan dari sars di sini, dia selalu melepaskan nini, Keyboy harus beraksi ini Keyboy hati-hati bert, hati-hati bert ada serian di situ jadi, midnya di hold banget ya ya pasti, ini hero cuma bisa ngehold mid si siapa? si batrix sih eh tapi aku heran kok emblemnya itu ya bus ya wah, kena ini nih batrix itu kalo Mas Faldi ada flicker guys ya eh belum oke play play ya memang metanya itu udah 20 menit tuh berada di posisi tim Onyx Esports seharusnya tapi liat satu siram bootersnya selalu stabil loh tiap dia hmm gak ada flicker bang Shin waduh 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 ada tarik Mas Faldi oh gak ada tarik guys ya di loncatin lagi ya kamu Keyboy gila Keyboy gila Keyboy gila Keyboy nah dikejar Keyboynya nah itu meta pengalian isu ya guys nah ini lah dia mau lol dia mau lol sumpah, Albert ada retri Albert aduh gak ada Albert gak ada retri apa gitu ya guys ya itu pasti kalo layar pasti ngomong gini loh kalian semua kemana co mengingat walaupun bisa gitu ya apa sih yur aduh masa 2 kosong sih gak respect streamer apa sih yur ente 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 tahan 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 ada Chang'e high ground gaming bang Shin di bawah Bapak Lord yang akan langsung menyerang ke ini ditertara pilih RR Ki Hoshi real time win probability draftnya ngaco setang 63% draft siapa RR Ki kita tuh public oke guys harus nyadar ya guys ya ya kita nikmatin aja udah draftnya mau macam mana iya mau mainnya tapi Onyx ngerti cowo ada Chang'e ini pick tank satu magic apa gua udah gak pernah kali gua udah gak pernah kali terlaku cok iya Vani soalnya titan udah dibahas nih boss headshot wah lihat lihat Chang'e gak ada demek ke kiboy draftnya masih emang semuanya terpon terkonggeng 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 itu apa sih kok masih kedep sih belum menit 12 konggeng sikat miring konggeng beda lagi anjing ya tapi sini terkonggeng itu yang tiada penekan yang akhir yang rambut yang jadi yang ada kesalahan keknis hati, stax in ada butes, ada butes tadi kalo mas valdi ulti flicker lebih cantik war ya ada ulti lagi nih mas valdi ini masih ada flicker nih eh bentar laka ada ulti lagi nih mas valdi ah ini ini mas valdi nih kok kayaknya mas valdi doang ya yang.. dua game ini mas valdi doang lu yang berimpact bukannya sarkas guys R7 e-spot maksud lu iya iya betul betul maju gak peduli apapun yang terjadi saiko bakal fokus waduh kenapa masuk ketawa kan mas valdi lagi tengok konten tiktok aduh tiktok ke R7 lihat R7 lagi sio one man sio si sanja malah berani maju cok kira sanja ngeri banget kita malah bukannya mundur malah ke depan cok iya cok betul banget cok dua orang lah harus bersyantau cok gateli kan cok gateli anjim cok eh kecap kok gak main kecap ya jeter Asia jeter Asia kecap baru bisa kayak mafranko tunggu hero nya banyak tiktok tiktok dan juga bahwa dari sans tadi kalau kita lihat adanya flicker bersama dengan AI hero nya sans disini emang ditulis sans oh dia beli ini thunderbell bang sin beli apa bang sin 300 kalen sama aja kayak match onic on aura cok hehehe gak gak apaan kalau malam betul eh match pertama diangkat jadi anak eh sempat ulti menang warna RRQ menang 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 nice RRQ cok menang 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 enggak kami lancar cewe buruk cewe ya buruk cewe ya nice oh cewe mati gila 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 MVP itu siko ya tadi guys ya inilah guys comeback dari RRQ weee selamat datang putih guys oke Lord ada Lord kesalahan fatal dari Onyx kesalahan fatal dari Onyx oh tapi algoritnya mati jok gak bisa ntar guys 1080 guys oke amat nanti konten creator aja nimo nih lah cowes sebaliknya punya nafas Arakios ini punya nafas cukup leja untuk bernafas sedikit dan real time will in probability apa nih 65 Onyx RRQ tapi yang ditonjolkan RRQ warnanya terang apa maksudnya itu settingan menang RRQ game ini ah 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 settingan settingan gaduh ngelak DHA pos ngelak anjing buffer eh masa gak tadi barusan yang pertama tadi kok rasanya trian ciknya dendam banget cok wih sama alba MAS DEAN hancir ngelek dendam kenapa tuh yuk dendam kenapa tuh kalo gua boleh tau yuk cil 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 jangan nonton bokep cil serius cooi belin eh thunderball cok sih sans sorry harus turun 7-20 enggak apa-apa ya tanda憑 olelelelele disini albert ingin membunuh drian guys ya eh itu lornya bisa gak sih reset kiboy udah posisi kupen tengok ultifrika ultifrika ayok wah mantap kali mas diangkat eh albert gak mati Wah menang warna RRQ ini Gila perangnya sangatlah sadis ya guys ya Wah, gila sih perangnya Seru banget coba Itu namanya mekanik warga Rian, mana locknya? Lock Albert dong Tadi, tadi udah di lock Cuman udah masuk Udah masuk pak, pokoknya kelihatan Itu emang tugasnya gitu yur Bukan dendam ya Bukan rebutan, emang gitu tugasnya cok Rubinya sih R7 Keras kan? Oh dia warxnya kayak item-item terakhir gitu cok Yang penting left still dulu ruby kok Beda banget yur sama ruby temen gue yur Nih guys ya, gue bongkar cara menangnya Ini kill R7, angkat all in Udah gak ada tank menang Gak usah peduliin Albert berian Junjun ya, junjun emang beda banget co Junjun main ruby-nya Junjun Ini bunuh R7 udah end game-nya Kuncinya di R7 Sikat, angkat Lihat, menang Angkat, dah udah menang Udah gak ada tank, udah gak ada tank Udah pasti menang Catat analis Bener gak yur? Catat Aduh Kuncinya bukan di Albert, di R7 Mas Faldi kena sedot disitu ya guys Sangatlah salah disitu guys ya Masa 2-0 sih co Aduh Udah nanti langsung angkat aja mas Faldinya langsung end game ini Kata ada yang itu yang ngomong menit 18.25 Ini apa ya, ini dari viewer nih lah Kan gue jadi analis co Analis nih Epo Jog Ini Udah gak selesai Tapi nyampe gak yur otak loh Kalau mas Faldi mati Kelar Sampai Sampai KT sampai guys public guys Sampai Di bawah Masih bisa Masih bisa Masih bisa Masih ada satu web yang bakal punya jukar inhibitor Si cewek boleh-boleh co Main Niro itu Wih Wih Anjir mas Faldi Sikin konten tiktok Keren banget co Dibalikin dong manti banget Drian mati kenapa itu aduh ayo glek banget dimake RRQ banyak co uuuuuh iya mw N N N N N N n N N ini N co NN come back bener co 80% inton masa NC NNN nggak bisa nggak bisa nggak bisa malah bener malah bener co 1825 RRQ do wah sakitnya wah bisa co settingan kan epic comeback guys ya cepet 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 RRQ 10 detik cewe cepet cepet Minionnya Minion TBN aduh kok sempet-sempet kan guys respect streamer ya guys ya onyik congrats 1-1 gila 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 ini mentalnya kena sih onyik ini mental onyik kena ini iya ya settingan yurino settingan anji yurino 25 guys ya kumbah 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 gede ya epic comeback kita lanjut lagi ke game yang ke